Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat MBM channel berkesempatan siang hari ini saya berada di alun-alun Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo di sini saya ada di tengah alun-alun di lapangan Kabupaten Boalemo di sini cukup luas ya dan teman-teman bisa lihat di belakang saya itu ada podium usagenda-agenda pemerintahan dan agenda-agenda penting lainnya podium di alun-alun Kabupaten Boalemo keseluruhan warnanya disini kebanyakan merah didominasi oleh warna merah mungkin entah karena warna favorit atau memang melambangkan satu makna bahwa Kabupaten Boalemo itu adalah berani ya Oke ikuti perjalanan saya selanjutnya di pusat kota Boalemo pusat teman-teman ini alun-alun Boalemo di sana ada SMP Negeri 1 Tilamuta ada SMP Negeri 1 Tilamuta ada puskesmas nah disini tadi yang saya sebutkan podium oke Tilamuta ini adalah ibu kota dari Kabupaten Kabupaten Boalemo di sini tempatnya cukup strategis karena berada di Trans Sulawesi ya dan tidak jauh dari kota Gorontalo atau sebagai ibu kota provinsi Gorontalo itu sendiri nah disini kalau malam ramai ya di setiap-setiap pohon banyak dipasang lampu-lampu hias yang kalau malam itu menyala begitu indah disana ada lapangan basket sebagai fasilitas sarana masyarakat untuk berolah raga ada lapangan bola juga yang bisa digunakan juga untuk upacara ya ada gazebo tempat-tempat tongkrong lainnya Oke teman-teman disini nah disini ada banyak taman-taman yang begitu rindang untuk bersantai nah teman-teman ini air mancur kalau air mancur tapi biasanya menyala kalau malam hari ya di setiap pinggir-pinggir alun-alun dihasil lampu-lampu hias baik yang terikat di pohon ataupun yang berbentuk jagung sebagai simbol tani di Kabupaten Boa Lemo nih Boa Lemo damai bertasbih slogannya oke yang disponsori oleh Bang Sulutku nah disana ada kantor Bupati Boa Lemo didominasi oleh warna merah mungkin ini adalah salah satu simbol dari Kabupaten Boa Lemo itu sendiri ya bahwa Boa Boa Lemo ini memiliki makna yang berani tangguh dan kokoh tadi kantor Bupati Boa Lemo nah kalau ini kantor Damkar Kabupaten Boa Lemo nah kalau kesana menuju jalan menuju stadion Boa Lemo ya ini kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang nah disini di jalur lingkar bekar alun-alun Boa Lemo banyak disinggahi oleh pintor pintor ya sebagai mata pencarian utama selain itu juga banyak penjual-penjual disini puskesmas tilamuta besesnya besar ya ini SMP negeri satu yang bisa sebutkan disini banyak sekali warung ini ada tubuh pilih lamutan yang berbutuh bunga di pucatnya bisa kita lihat ini kantor pilih lamutan yang berhasil menjadi pucatnya boleh move ini kantor pilih lamutan yang berhasil menjadi pucatnya boleh move ini masjid besar Betul Rahman Tilamuta ini masjid kesamatan yang berada di ibu kota Kabupaten Boa Lemo yaitu Tilamuta ya desainnya bagus ya tamannya luas nah disini sedang masa renovasi Oke teman-teman hari kita lihat kubahnya berwarna orang coklat kemas-masan dengan warna dinding putih krem ya Tugu jagung sebagai simbol bahwa Kabupaten Boa Lemo penghasil petanian jagung terbanyak di sini perempatan menuju alun-alun Kabupaten Boa Lemo itu di Kecamatan Tilamuta ini komplek perkantoran swasta-swasta dan BUMN di Kabupaten Boa Lemo ini dinas pariwisata ini kita sedang jalan menuju Masjid Agung Bupaten Boa Lemo ini Masjid Agung Bupaten Boa Lemo ya sobat-sobat MBM channel bagus bukan Masjid Agung Bupaten Boa Lemo namanya sama dengan Masjid dengan Masjid Besar Tilamuta tadi yaitu Masjid Baitur Rahman ini Masjid Besar atau Masjid Kabupaten Kabupaten Boa Lemo Provinsi Gorontalo sekelilingnya sekelilingnya terdapat Taman ini Gapura Masjid Agung Baitur Rahman menara Masjid yang menjulang tinggi perjalanan perjalanan saya di Kabupaten Boa Lemo ini merupakan perjalanan yang tidak direncanakan sebenarnya ini perjalanan dadakan yang memang saya inginkan secara tidak terjadwal ini masjid bagus cuma sepertinya harus lebih direwat lagi supaya lebih indah teman-teman yang luas ini ditanami atau disediakan media-media religius lainnya mungkin lebih baik ya karena untuk lokasinya sendiri juga tidak begitu ramai tidak banyak pengendara yang lewat tapi bagus untuk beribadah tenang ya sama halnya tadi Masjid Agung Baitur Rahman Tilamuta oke Jembatan H.M. Suharto kalau di Gorontalo ada jembatan H.M. Suharto yang ada di Kabupaten Boa Lemo Tilamuta kalau di Manado ada jembatan Soekarno nah perbedaannya itu ya nah disini orang bilang ini tubuh dajjal tapi sebenarnya ini ikon tersendiri ya untuk Kabupaten Boa Lemo ini sebagai ikon Kabupaten Boa Lemo bahwa Boa Lemo adalah kota idaman ya ada slogannya juga selamat datang di kota idaman Kabupaten Boa Lemo oke oke nah kesananya Pak nah kalau kesana ini Trans Sulawesi menuju kota Palu atau Sulawesi Tengah ya tadi kalau ke arah timur kesana ya belakang tubuh ini itu menuju kota Manado atau ke pusat kota Gorontalo oke ikuti perjalanan kami selanjutnya di Kabupaten Boa Lemo oke teman-teman sahabat-sahabat MBM Channel ini perjalanan saya di alun-alun Boa Lemo ya sekitar alun-alun Boa Lemo banyak sekali kantor pemerintahan lainnya yang terdapat di Kecamatan Tilamuta sebagai Kabupaten Boa Lemo oke terima kasih ikuti perjalanan kami selanjutnya di tempat-tempat penting dan wisata lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih